Oke kita tes PGA GT315 ya PGA GT315 ini memiliki Watt yang kecil 35 Watt standarnya Dan 40 Watt adalah pulloutnya PGA ini mampu di PSU 380 Watt PSU abal-abal ya PSU yang 50.000-70.000 pun udah kuat Ini bisa dimainkan Untuk game, untuk memainkan game PGA ini cukup lumayan bagus Daripada 1GB GT210 DDR3 ya Karena 1GB DDR3 GT210 pernah saya punya Berapa kalipun memang gak kuat Untuk PSU 2017 di medium Agak kurang Tapi ini Ini clock speednya udah jelas Ini besar Kalau ingin memainkan GTA V Dan PSU 2017, PSU 2021 dengan medium Minimal harus 800Hz Ininya Untuk game Ini sangat penting untuk game Ininya Kita bisa naikkan 600 Ini udah kuat Emang ini udah GT3105 Semuanya udah kuat Di 600MHz Dari 475 Apa namanya Walaupun 64 bit Ini gak masalah Karena bit itu Bukan untuk nge-game Bit itu kebanyakan Di render Render video Ini membutuhkan bit Jadi ini gak penting Yang penting itu adalah Ini untuk game Jadi kita coba tes Walaupun 512MB Kita tes PSU 2017 Dengan medium ya Kita bisa dilihat Settingan mediumnya Di sini Ini medium PSU 2017 Medium Ini untuk GTA V juga Udah kuat kok GTA V kuat Apa namanya Kalau ingin hanya Mencoba Coba gitu Pagi GTA V Emang kuat Di resolusi Kurang dari Resolusi 720p Di bawah Resolusi HD Medium Bisa kuat Lancar Karena directnya Udah direct 10 Kecuali direct 9 Kayaknya gak bisa Kalau direct 10 Masih bisa Siniver Ghost Warrior Satu juga udah kuat Bisa Jadi kalau untuk game Jangan salah ya Harus dilihat Clock speednya Di memory Clock dan Default clock Itu yang terpenting Sedangkan bit Jika kalian ingin Render video Ku harap Jangan memakai 64 bit Tapi pakailah Yang DDR5 128 bit Minimal Atau DDR5 256 bit Kita lihat Di play game nya Ini adalah EPS Dan ini Kekuatan TGA Ya ini 60 fps Sangat nyaman Ya enak sekali Malum ya Ininya Apa namanya Di Di Kamera HP Jadi agak Kurang jernih Karena kamera HP Itu kurang bagus 60 fps Di medium Mantap sekali Jadi PGA ini Kurang dari 200 ribuan Sudah bisa memainkan Game-game HD Seperti ini Atau game-game yang lain Snipper Ghost Call of Duty Dengan lancar Tanpa kendala Kalau untuk Membeli PGA Gamer Untuk Walaupun yang Kecil-kecilan Jangan lupa Dilihat dari Memory clock Sama default clock nya Ya Di bawah 600 atau Di bawah 700Hz Jangan mau Atau Ada PGA 1GB Kurang Di bawah 700Hz Sangat jelek Jangan mau Minimal di atas 700-800Hz Sudah bagus Oke Mungkin segitu aja Jadi PGA ini Kuat untuk PES 2017 Dengan medium Hubung Combo Terima kasih Apa yang Sambung Oke Kirim